Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Setelah melewati berbagai rangkaian yang cukup panjang, akhirnya terjawab sudah. Finalis yang meraih gelar Putri Pariwisata Indonesia 2022. Ia adalah finalis perwakilan dari Bali atas nama Tania Saputra. Nama Tania diumumkan sebagai peraih Makota Putri Pariwisata Indonesia 2022 pada malam grand final pemilihan Putri Pariwisata Indonesia 2022 yang digelar di Balearung Susilo Sudarman, Gedung Sapta Pesona Kementerian Pariwisata dan Ekon Migratif. Puncak pemilihan yang diselenggarakan oleh Yayasan Eljon Indonesia ini digelar masih dalam suasana Hari Pariwisata Dunia dengan mengangkat tema yang sama dengan tema Hari Pariwisata Dunia 2022 yakni Rating King Tourism. Tania keluar sebagai pemenang karena mengantungi nilai tertinggi dari Dewan Juri. Ada 5 Dewan Juri yang memberikan penilaian yakni Deputi Bidang Pengembangan Desinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf Vincensis Jimadu, Ketua Gastronomi Netpol Vita Datau, Putri Pariwisata Indonesia 2009 Andara Raini, Putri Pariwisata Indonesia 2008 Albertina Francisca Mailoa, dan dosen LSPR Mambi Arwan. Untuk juri kehormatan yakni Martinus Joni Sugiharto. Pemenang kontes ini harus melewati 2 tahap pada malam grand final yakni lolos di 10 besar dan 5 besar. Untuk 5 besar, finalis yang lolos harus menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Dewan Juri. Sesi menjawab pertanyaan pun dibuat berbeda dari biasanya. Kali ini finalis harus berlomba-lomba, mengangkat tangan secepat mungkin, agar dapat menjawab pertanyaan tersebut. Bukan hanya saat grand final, penilaian terhadap 30 finalis juga dilakukan pada masa karantina yakni karantina online dan tatap muka, serta menjalani deep interview. Selain Tania, ada 4 finalis 5 besar yang mulai gelar. Mereka adalah Latanya Alisa, DKI Jakarta 1, Runner-up 1 Miss Culinary Tourism 2022, Monica Rumlan, Maluku, Runner-up 2 Miss Marine Tourism 2022. Kayli Juli Ahmad, NTB, Runner-up 3 Miss Sport Tourism 2022. Stefani Berliana, Jawa Tibur, Runner-up 4 Miss Cultural Tourism 2022. Tania Saputra mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dari awal perjalanan Tania hingga meregular prestisius ini. Tania siap menjalankan tugas sebagai seorang putri pariwisata Indonesia, salah satunya menggencut promosi sektor pariwisata. Saya akan kembali kepada tim yang mendukung saya, orang-orang di belakang saya, yang selalu mendukung saya. Mulai dari videografer, fotografer, semua desainer yang mendukung, dan terlebih lagi keluarga saya, saya akan kembali kepada mereka dan mengucapkan terima kasih. Karena tanpa bantuan mereka, saya tidak ada pada posisi hari ini, di saat ini. Dan kemudian, tentunya akan menjalankan tugas sebagai seorang putri pariwisata, terutama dalam hal promosi pariwisata kita. Bahwa di Bali, terkhususnya, itu kita sedang menggencarkan yang namanya 15 ikrar pariwisata. Nah, di sini kita ingin menghidupkan kembali kebudayaan-kebudayaan di Bali, dan juga konservasi alam di Bali. Dan itulah yang saya akan ingin lakukan, bekerja sama dengan pemerintah tentunya. Dan itu di Bali, kemudian karena sekarang saya sudah memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk mewakil Indonesia, tentunya akan mempromosikan lagi lebih gencar untuk wisata di Indonesia, terutama untuk 5 destinasi superbedalitas. Terima kasih. Diputi bidang pengembangan destinasi dan infrastruktur Kemenparekerab yang juga sebagai ketua diwan juri, Vincentius Cimadu, mengucapkan selamat kepada para pemenang pembelian Putri Pariwisata Indonesia 2022. Vincentius mendorong kepada pemenang untuk dapat membantu pemerintah memperkenalkan pariwisata Indonesia kepada dunia. Sesuai dengan pesan hari pariwisata dunia maupun G20, bahwa pariwisata kita adalah pariwisata yang betul-betul inklusif, tangguh dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Putri Pariwisata mempunyai tugas untuk menyebarluaskan kepada dunia luar internasional bahwa Indonesia adalah negara kita betul-betul memperhatikan aspek-aspek keberanjutan dari sisi sosial budaya ekonomi maupun lingkungan ini. dan hari ini kita lihat bahwa ini suatu kick-off kebangkitan sektor pariwisata Indonesia dengan penyelenggaran dan even pemilihan Putri Pariwisata Indonesia. Bukan suatu kebetulan atau kutu hal yang di-design tidak lupa, tetapi tadi lima anggota Dewan Juni itu sepakat melihat bahwa Bali, tapi Tania itu memberikan jawaban dan juga pengetahuan yang luar biasa tentang pariwisata Indonesia. Dan kita memang sejalan dengan visi pemerintah, kita mulai bangkit sektor pariwisata dari pandemi ini, mulai dari Bali, karena Bali memang itu adalah magnet dari pariwisata Indonesia. Dan sejalan juga dengan tema hari pariwisata dunia, rethinking tourism. Kita lihat bahwa kita harus mendefine kembali, meredesign kembali pariwisata Indonesia. Dan juga ini ujungnya nanti di G20 kita lihat bahwa kita harus pulih lebih kuat dan bangkit juga lebih baik untuk pariwisata Indonesia. Recover together, recover stronger. Dan diharapkan nanti Tania sebagai Putri Pariwisata Indonesia bisa menjadi abas ambasador atau buka pariwisata Indonesia untuk memberitahukan kepada dunia internasional bahwa Indonesia, sektor pariwisatanya sudah mulai bangkit. Ucapan selamat kepada pemenang juga disampaikan Ketua Umum Yayasan Eljon Indonesia, Martinus Junis Degerto. Tokoh pariwisata nasional ini berharap seluruh finalis Putri Pariwisata Indonesia 2022 dapat mengambil peran dalam kebangkitan pariwisata Indonesia, wujudkan pemulaan ekonomi dan kesehatan dunia yang inklusif. Kita ada dua panggung, satu adalah panggung dunia. Putri-putri yang sudah terpilih menang sebagai Putri Pariwisata Indonesia di Yayasan Eljon, bekerja sama dengan begitu banyak pemerintah daerah, kita punya panggung banyak untuk membantu pemerintah daerah mempromosikan pariwisata. Demikian juga saya yakin nanti juga dapat job dari pemerintah pusat, yaitu dari kementerian untuk mempromosikan pariwisata. Nanti ini kami akan berkonsultasi kepada kementerian, kepada Pak Vincent untuk mematangkan program kerja yang nantinya mohon bantuan media untuk mensosialisasikan. Tim Eljon Media melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!